St. Alias Dedet, 19 tahun, remaja warga kecamatan Katibung, Lampung Selatan ditangkap polisi karena menyetubuhi ibu kandung dan adik kandungnya sendiri yang masih berusia 7 tahun. Penangkapan dilakukan polisi Senin, 26 Desember 2022, setelah mendapat laporan dari ibu kandung dan pamong desa. Dalam melakukan aksinya, Dedet mengancam akan membunuh korban jika menolak saat melampiaskan nafsu bejatnya dan menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain. Aksi bejat itu dilakukan selama 2 tahun, hingga akhirnya perbuatan bejat Dedet terbongkar setelah dilaporkan ke Mapol Sek Katibung. Setelah menerima laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap Dedet Kapol Sek Katibung, AKP Awas Kusni Palah mengatakan saat ini pelaku masih ditahan di Mapol Sek Katibung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Menurut AKP Awas Kusni Palah, kasus Asusila ini terungkap, setelah korban yakni ibu kandung pelaku dengan didampingi keluarganya bersama kepala desa setempat dan juga ketua RW melaporkan perbuatan bejat pelaku ST alias Dedet ke Mapol Sek Katibung, pada selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Setelah menerima laporan, petugas dari Pol Sek Katibung melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pelaku. Pelaku yang sebelumnya sempat kabur berhasil ditangkap di jalan saat akan pulang menuju ke rumahnya. Pelaku mengakui perbuatan bejatnya yakni menyetubuhi ibu kandungnya sendiri sebanyak dua kali. Pertama tahun 2021 lalu, aksi bejat kedua dilakukan pada 2022 sekitar enam bulan belakangan ini. Tidak hanya menyetubuhi ibu kandungnya, pelaku juga mencabuli adik perempuannya yang masih berusia tujuh tahun sebanyak dua kali. Selain memaksa korbannya, pelaku juga mengancam akan membunuh ibunya jika tidak mau melayani nafsu bejatnya dan menceritakan perbuatan itu kepada orang lain. Menurut Kapolsek Katibung, kasus kekerasan seksual ini saat ini masih dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Pihaknya masih berkoordinasi dengan unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Lampung Selatan. Akibat perbuatannya, dedet dijerat pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Iya, Pak. Sendiri? Siapa yang kamu sudah bersetubuh itu siapa? Mas saya, Pak. Pak kamu dengan? Adik saya, Pak. Adik kandung kamu? Iya, Pak. Berapa kali kamu melakukannya? Dua kali, Pak. Gimana? Di kamar siko, Pak. Gimana? Kamar satu. Kamar satu? Di rumah kamu? Iya. Kapan itu? Yang terakhir? Itu sudah dua ibu berapa itu yang mas saya, Pak. Ya, kalau yang adik kamu yang kemarin? Iya. Kapan? Kapan? Hari Jumlah, Pak. Bulan ini? Iya, Pak. Bulan ini? Adik kamu yang kamu setubuhi? Iya, Pak. Adik kandung kamu? Di teras itu apa, Pak? Di teras kamar, di dalam kamar? Iya, Pak. Kamu kurung di dalam kamar? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Cuma satu kali atau dua kali? Dua kali, Pak. Dua kali? Iya, Pak. Ibu kamu? Dua kali. Ibu kamu dua kali? Adik saya dua kali, Pak. Adik kamu dua kali? Iya, Pak. Kamu maksa dia, ngancam? Iya, Pak. Ngancam gimana? Pak usaha anak yang... Pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, Desa Babatan Kecamatan Katibung, Kabupaten Labung Selatan, telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Satria alias Dedet Pencabulan Inkes. Dan ada hubungan dekat dengan keluarganya. Dan ada hubungan dekat dengan keluarganya. Mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan tersangka, tim TKB 308 Presisi Poosek Katibung, mendatangi tempat di mana tersangka bersembunyi. Tersangka diamankan di Poosek Katibung. Modus operandi tersangka, yaitu dengan cara mengurung adik kandungnya di dalam kamar, kemudian pelaku melakukan persetubuhan terhadap adik kandungnya sendiri sebanyak dua kali. Dan sebelumnya pelaku juga pernah melakukan persetubuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Jadi ini termasuk tindak pidana persetubuhan Inkes, yang ada hubungan dekat keluarga. Melakukan persetubuhan terhadap ibu kandungnya dengan ancaman apabila melawan akan dibunuh. Terima kasih telah menonton!